Intro Unit Rescrim Polsek Bobotsari Purbalingga mengamankan seorang sopir travel terkait penipuan atau penggelapan sepeda motor. Pelaku diamankan petugas karena menggelapkan sepeda motor dengan modus berpura-pura membeli sepeda motor. Unit Rescrim Polsek Bobotsari Purbalingga berhasil mengamankan seorang warga kecamatan Bobotsari berinisial NB 23 tahun dalam kasus penggelapan sepeda motor. Tersangka NB menggelapkan sepeda motor milik awal di Muharam Sam 32 tahun warga kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Dari tangan tersangka yang merupakan sopir travel petugas mengamankan surat kendaraan dan satu unit sepeda motor. Kapolsek Bobotsari AKP Sarno Ujianto saat konferensi pers mengatakan penggelapan sepeda motor dilakukan tersangka dengan modus berpura-pura membeli sepeda motor. Tersangka kemudian berpura-pura mencoba sepeda motor atau test drive. Namun saat dicoba oleh tersangka sepeda motor tersebut dibawa kabur. Pelaku berpura-pura mencoba mengendari sepeda motor tersebut ataupun test drive ke arah timur ataupun perempatan Bobotsari dan membawa kabur sepeda motor dengan kecepatan tinggi menuju arah Purbalingga. Setelah itu pelaku berhasil menghasil sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan dan dipakai sendiri oleh pelaku. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.